selamat datang kembali di video pembelajaran saya untuk mata kuliah energi terbarukan program D3 teknik listrik politik teknik negeri celacap oke sebelumnya kita sudah membahas tentang produksi biogas dan proses pembuatannya dimana biogas juga termasuk dalam kelompok biomasa yang berbentuk gas, sekarang disini saya akan melanjutkan tentang pembahasan energi terbarukan dari turunannya biomasa yaitu bioetanol bioetanol itu yang seperti kalian ketahui ada dua kata disini ada bio sama etanol, etanol itu berhubungan dengan alkohol minuman ini minuman berenergi tapi bukan untuk diminum tapi diminumnya oleh mesin jadi bioetanol itu ada faktor apa alkohol atau etanol etanol itu J2H5OH yang pernah dengar kalimat etanol dulu waktu sekolah di kimia mesti sudah pernah membahas ada fraksi etanol sekarang cara pengertiannya kenapa itu bioetanol etanol itu yang dihasilkan dari produk pertanian atau biomasa nah dulu orang Arab dan orang Romawi itu belajar mengisolasi alkohol dan memanfaatkannya untuk parfum dan opat-opatan jadi bioetanol itu bukan termasuk sesuatu yang baru ya jadi sesuatu yang hal yang sudah pernah terjadi pada zaman Fir'on mungkin sudah ada ya orang bikin parfum parfum kan dari alkohol alkohol itu yang terbuat dari tanaman tanaman berarti jenisnya bio bioetanol nah saat ini bioetanol sudah bukan untuk parfum dan opat-opatan lagi tapi untuk sumber energi karena lebih ramah lingon dan tergolong sebagai renewable energy resource sumber daya energi baru terbarukan nah bioetanol tersebut punya keunggulan diantaranya apa tidak tergantung dengan harga minyak mentah yang memakai dolar itu loh jadi ya harganya stabil relatif stabil terus memiliki nilai optan yang lebih lebih tinggi sampai 113 optan ratingnya dan termasuk sumber daya energi baru terbarukan yang ramah lingkungan serta memiliki emisi karbon dioksida yang lebih rendah nah kata kunci daripada bahan baku bioetanol atau raw materialnya raw material ini kata kuncinya ini yaitu semua tanaman biomasa yang mempunyai syarat apa pertama like new selu selulosa contohnya apa ya tanaman selulosa berarti kayak pagar terus all refiner sorry apa ya minyak at siri minyak at siri jadi contohnya kayak minyak kayu putih ya terus yang bisa untuk minyak at siri tau ya kalanya terus yang kedua ada yang pati patian berarti contohnya ya ubi-ubian bisa jadi betanol dan yang terlalu sukrosa yang mengandung gula ya ada tebu jagung atau mungkin ini apa ya jenis tanaman di Amerika ini kayak bunga matahari ya bisa ini atau tanaman yang mengandung serbuk dalam jumlah yang sangat banyak ya sukrosa ya terutama ya nah ada pun proses-prosesnya antara tanaman penghasil sukrosa nah pati dan lignoselolosa itu untuk perlakuannya untuk menjadi betan lebih beda-beda kalau tanaman sukrosa yang pernah saya lakukan itu dengan tebu ya itu langsung dalam proses fermentasi aja jadi ada tambahan mikroorganisme berupa bakteri nah kalau tanaman pati harus ada hidro hidrolisis campur air nah untuk tanaman lignoselolosa itu punya pretreatment yang khusus sebelum di hidro hidrolisis nah dari semua tahapan ini nanti sama akan menuju ke proses pemisahan ya dengan cara destilasi dan dehidrasi pengeringan dan yang terakhir menjadi produk berupa bioetanol ada pun mikroorganisme yang bermain di dalam proses tersebut ada dua jenis bakteri itu sendiri dan yes ya yes itu kayak bakteri tambahannya untuk pendukung bakteri yang bekerja nah bakteri-bakteri pada biotanol biasanya menggunakan simomonas mobilis basilius stero thermopilus terus ecoli atau ecericiakoli terus klepsila octoca ada pun yes nya ada sasaromeses pasolen kandidat sehatai terus pisias titis nah karakter-karakternya juga berbeda-beda nah sekarang disini ada semomonas mobilis nanti ini ditulis ya untuk tugas ya ditulis lagi beserta gambarnya termasuk satu-satunya faktanya menggunakan enter dodraft pathway secara anaerobik hanya bisa mengolah hexose terus untuk bahan lignosirulose bakteri memiliki banyak keterbatasan tahan terhadap etanol berkaitan tinggi sekitar 16% mudah untuk rekaya secara genetik dan yield produksi etanol yang tinggi untuk bakteri basilius bersifat thermophilic tahan terhadap suhu tinggi lebih dari 36 celsius dapat mengolah hexose dan pentose hexose 6 pentol 5 terus pada sumber etanol dengan kadar rendah dengan samping berusaha laktat terus tidak tahan terhadap etanol dengan konsentrasi tinggi nah ini ada hexose monosekarida dengan 6 karbon pentose monosekarida dengan 5 karbon kalau selose itu gula yang di ekstrak dari tayo terus untuk mikronisme jenis E.coli atau E.cerici E.coli dalam sumber itu banyak bakteri E.coli salah satu gen bakteri yang penting untuk cloning dan rekayasa genetik dapat mengolah hexose dan pentose gen produksi etanol bisa sangat tinggi dengan rekomendian ketahanan terhadap alkohol relatif baik ini tadi juga dicatat juga ya untuk ditugas terus terakhir ada klebsiella oksotoka ini dapat mengolah semua jenis gula mineral etanol dengan mengikuti pure fat format laser atau PFL pathway fermentasinya bersifat gel glicolitik yang protesi etanol bisa tinggi setelah dimodifikasi terakhir sasormesis ini yes paling umum ya sekarang jenis yes sasormesis itu yes yang paling umum digunakan untuk protesi etanol biasanya kalau sasormesis untuk apa ya kalau gak salah untuk kecap ya tidak bisa mengolah etanol sedang baik iat produksi etanol yang tinggi dapat dimodifikasi secara genetik untuk mengolah pentose ataupun jenis yes lain ada pasolen kandida dan biciak itu sama-sama mengolah selose iat produksi etanol yang rendah sensitif terhadap pH rendah dan konsentrasi alkohol yang tinggi nah itu proses pembuatan biotanol itu mudah mas kamu bisa gampang ini sugar tanaman yang mengandung sukrosa tambah yes terus kan dipermentasi tunggu masuk proses desilasi habis itu proses pemurnian untuk alkohol jenis basah kan sampai 90% kadernya dan ketika pemurnian sampai keabsorpsi bisa sampai menjadi 100% alkohol alkohol nah ini contoh proses pembuatan biotanol dari gandum tadi contoh yang dari wilayah sukrosa gandum ini kan di amerika banyak ini pertama melting process direndam ini kan bisa untuk pakan hewan di sampingnya ya terus di fermentasi masukin yes bakteri kemudian ada yang proses lain untuk lignin sehingga dihasilkan listrik dan produk yang lain juga menghasilkan biotanol nah etanol biasanya dihasilkan pada konsentrasi 10-15% lalu dimurnikan dan proses desilasi hingga kemurniannya mencapai lebih tinggi yaitu sekitar 95-96% nah kalau dari jagung nah ini bisa buat TA kalian ini kalau yang mau TA TA buat biotanol dari jagung buat TA atau PKM bisa nih biasanya kan di pengiringan basah untuk memecah pati menjadi bula ada atau pengguna kering masukin enzim yes tadi terus di ferment fermentasi disitu ada yes tambahan sehingga menjadikan biotanol ini biasanya untuk jadi pakan jagung itu minyak jagung ya dan pun untuk proses kering jadinya apa ini DGS disteller grain solubles dari tebu lebih mudah ya ini dihancurkan dicairkan kamu kalau itu ya di di apa ya pers tebu ya dihancurkan nanti ada residunya untuk pakan bisa ini kita ambil cairanya fermentasi masukin yes jadi biotanol gampang kan nanti pun PA sekarang kalian ada yang mau bikin ya terus ini dari molases nah nanti kalian tahu cari tahu tumbuhan molases biasanya caranya dihancurkan dulu sampai konsentrasinya 8-10% terus untuk mematikan bakteran tekan di dalamnya larutan tambahkan sedikit asam sulfat dan asam fosfat nah asam sulfat sama asam fosfat serta dipanaskan larutan nutrisi berupa larutan garam ammonium ditambahkannya terus habis itu terakhir larutan di atas kemudian dimasukkan dalam reaktor yang fermentasi dan tambahkan yes 50% volume untuk pemurnianya itu gimana ya fraksional distiliasi distiliasi sederhana dengan mengkatkan etanol hasil fermentasi yang etanol fermentasi tadi di distiliasi ada yang tahu distiliasi itu kayak apa tugas tugas cari proses gambar gambar proses distiliasi itu kayak apa digambar ya terus pada kemurnian 95,6% terdapat titik isotrop dengan titik titik mencapai 78,2 derajat celcius terdapat beragam metode untuk menekan lagi kemudian tolong hingga 100% nah ini metode yang lain selain distiliasi ada absorpsi menggunakan molecular slave atau zeolite A4A ya batu ya zeolite ya atau dengan tekanan pressure swing distillation nah dua menara distiliasi beda tekanan ada lagi dengan penambahan entriner sikron hexane dan benzene sebelum distiliasi atau dengan pengeringan menggunakan lime atau CACO3 jadi ada proses tambahan untuk kemurnian etanol menjadi 100% bisa coba tekanan ini nanti silahkan terus produksi biaya etanol berbasis lignoselolos biomasa lignoselolos ini terus terserata selolosa itu sendiri yang terdiri dari kristalin homo polimer polil lukose atau rantai lurus dengan ciri apa strukturnya keras berlaku awal untuk memecah selolosa sangat susah atau hemiselolosa yang memiliki heteropolimer atau yang terakhir yang paling gampang yaitu lignin nah biotanol production process diagram nanti ini digambar lagi ya ditulis lagi untuk tugas biomasa hindering biasa pretreatment terus menghasilkan enzyme production ada selolosa hidrolisis fermentasi ini menjadi glukosa fermentasi nah terus hasil-hasilnya apa etanol recovery ini ada lignin utilization ini etanol nah tahapan proses selolosa dan hemiselosa itu pertama di apa pretreatmentnya pertama dilarutkan dan pemisahan satu atau lebih komponen dari biomasa nah yang ada selolosanya apa hemiselosa tolik ini tanestrak untuk membuat biomasa patin lebih mudah diproses dengan perlakuan kimiawi dan biologis kalau yang pernah saya lakukan itu dari ubi ya ubi itu yang diambil bukan dagingnya tapi kulitnya jadi kulitnya kalian ambil biasanya kan kalau kalian upas ubi ada kulit ya nah kulit ubinya itu dikeringkan dulu nah ini salah satu pretreatmentnya keringkan habis dikeringkan di di blender jadi kan nanti hancur jadi serbuk-serbuk nah serbuk-serbuk itu kemudian dilanjutkan untuk hidrolisis campur air fungsinya untuk pemutusan ikatan glikosida di selolosa habis itu di campurin yes untuk fermentasi setelah itu di destilasi ini yang pernah saya lakukan nah hidrolisis itu gimana hidrolisis itu ada proses hidrolisis asam dan hidrolisis hidrolisis enzim kalau hidrolisis asam itu biasanya reaksinya berjalan cepat terus gula yang terbentuk harus segera dipisahkan nah gula yang terbentuk setelah hidrolisis asam dapat terkonversi menjadi furtular atau inhibitor kalau hidrolisis enzim itu bakteri dan jamur digunakan sebagai sumber enzim selolosa dan hemiselolosa untuk menghidrolisis leknoselolosa yang sudah melewati tahap pretreatment ada dua pengembangan terkait di hidrolisis enzim yang pertama enzymatic conversion yang terakhir DMC atau direct microbial conversion nah DMC atau direct microbial conversion itu sendiri itu mikroorganismenya mampu melakukan hidrolisis dan fermentasi sekaligus dalam sebuah reaktor jadi langsung di reaktor itu ada proses selosa gula biotanol langsung proses keunggulanya apa produksi atau menggunakan enzim selolosa sangat mahal sehingga DMC mampu memotong daa produksi enzim selolosa sehingga biayanya menjadi lebih murah dan pun kelemahannya saat ini mikroorganismenya tidak bisa menjalankan kedua proses dengan efisiensi yang diharapkan jadi masih hasilnya sedikit belum efisiensi nah untuk clostridium thermoselum itu menghasilkan selawa selawa yang komplek untuk selu selulosom yang memutus selolosa dan kemudian menghasilkan etanol ada pun produk sampingnya menghasilkan aset dan laktat tadi sudah saya jelaskan di awal untuk efisiensi prosesnya masih rendah karena ada produk samping nah ini untuk enzim selosa dan mikroba dimasukkan dalam reaktor proses simultan sakarifikasi dan fermentasi keunggulannya meminimalkan akumulasi gula di reaktor inhibisi oleh beta glukosida berkurang dan pengecepatan hidrolisis dan yieldnya meningkat untuk kelemahannya enzim selosa dan enzim fermentasi harus beropasi pada kondisi yang sama untuk apa menurunkan yield produksi etanol ini proses tahapannya sedikit sedikit rumit kalau yang ini ada steam explosion dipanasan dulu masukin yes baru SSF simulation circulation and fermentation berdihidrolisis fermentasi habis itu didistilasi murnianya ribet kan kalau yang ini terus ada sequential hidrolisis and fermentation hidrolisis dan fermentasi berjalan di dua reaktor yang terpisah penggunaannya menggunakan optimasi kondisi proses yang baik untuk pertumbuhan enzim kelemahannya biopresional dan menternya menjadi tinggi karena harus membeli enzim selosa nah ini terakhir sifat korosif dari etanol masih menjadi satu-satunya alasan tidak menerapkan biotanol jadi sama mesin itu sensitif sekali ya etanol ketemu mesin ya bikin korosif apa korosif merupakan masalah tidak bisa dibicara bersama nanti kalian jawab ya bisa untuk TA ini pemanfaatan biotanol dari sumber daya alam sekitar kita yang ada bisa untuk TA ini membuat biotanol oke sekalian ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar sekian untuk pembahasan tentang biotanol wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh